Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi teman-teman sekarang saya dapat garapan satu buah tv sub 14 in dengan gejala kerusakannya sebagai berikut pas dihidupkan tv on tapi langsung protect dan stand by ya seperti itulah gejalanya dan sekarang langsung aja untuk membuka televisinya televisinya sudah dibuka dan saya posisikan dulu supaya enak dalam melakukan pekerjaan atau pengukuran tegangan hal pertama bila menemukan gejala seperti tadi bisa melakukan sodir ulang di area-area terpenting seperti horizontal dan juga untuk di bagian tegangan sekunder dan juga untuk regulator di bagian primer tapi di video ini saya tidak akan melakukan sodir ulang dan akan melakukan pengukuran tegangan saja dan yang akan saya ukur adalah tegangan untuk 180V yang menuju pin RGB saya siapkan dulu alat ukurnya bagian negatif dari tester dicapitkan ke ground tabung yang saya ukur adalah di bagian RGB dulu 180V apakah 180V ada di sini atau tidak ada saat televisi di hubungkan ke listrik dan ada terukur tegangan 48V dan ini tidak sesuai seharusnya ini ada sekitar 180V kalau tipi saat normal saya akan mengukur tegangan di bagian mesin bawahnya tapi masih jalur 180V bila di sini tegangan sama berarti ini jalur ini ada yang bermasalah dan untuk tegangan di bawah juga sama sekitar 48V berarti untuk kabelnya tidak putus dan ini memang jalur 180V yang bermasalah saya akan membuka elko-nya elko di jalur 180V dikarenakan elko sering mengakibatkan tegangan menjadi drop karena kapasitasnya yang sudah berkurang elko-nya sudah saya buka dan elko ini adalah 33 micro 250V kalau dilihat dari fisiknya ini tidak ada masalah baik-baik saja kalau melihat fisiknya dan jalurnya di sini saya sudah melakukan pergantian elko ini dengan tipe yang sama dan sekarang tinggal mengecek tegangan setelah pergantian elko apakah ada perubahan dan tegangan terlihat sekarang sudah berubah dari 48 pol setelah diganti elko menjadi 182 pol oke saya posisikan dulu mesinnya dan melihat tampilan apakah sudah dapat menyala dengan pergantian satu buah elko tadi saya sambungkan ke listrik dan sekarang melihat tampilan TV pun sudah bisa hidup tapi blank putih dan ada garis-garis ini sepertinya playback-nya sudah mau minta ganti dikarenakan tegangan screen-nya ini naik sedangkan tadi tidak mengotak-ngatik bagian screen tapi pas hidup tadi ada garis-garis buku dan blank putih setelah menyesuaikan tegangan sekarang tinggal disambungkan ke antena apakah gambarnya tidak terganggu dan gambar pun muncul cuma kurang bersih saja oke teman-teman cukup segitu dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati